Jumat Agung Bagaimana Tuhan Yesus di atas kosalib tetap memperkatakan damai, tetap memperkatakan kasih, dan ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, biarlah perkataan damai dan kasih yang selalu kita ucapkan. Dan setelah firman Tuhan dari Ibu Pendeta Lewis, kita akan masuk dalam perjamanan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan anggur atau sirup dan roti atau biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya, Rando akan menyiapkan kita semua dan dilanjutkan dengan rekan saya Ruth dan Victor bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Karena Salibu. Dan untuk informasi, tayangan kotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah menurut protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Selamat malam Bapak Ibu, Bro, Insis, saya Rando, dan sebagai pengikut Kristus, saya sangat percaya bahwa Allah tidak pernah menciptakan sampah. Hanya manusia yang menciptakan sampah. Jikalau kita melihat yang Allah ciptakan, tidak ada satupun yang menjadi sampah. Sebagai contoh, setiap pribadi kita yang hadir di tayangan ini. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, yang tidak mungkin menjadi sampah. Namun ironisnya, kita sendiri seringkali menganggap orang lain, yang adalah ciptaan Allah, adalah sampah. Dan terhadap orang-orang yang kita anggap sampah, orang berdosa, seringkali kita acuh, tak acuh. Tidak mau tahu, apalagi dihubungkan dengan kasih Allah. Pengampunan Allah, keselamatan, dan hidup kekal. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita tidak merasa perlu melihat orang berdosa diselamatkan. Sebaliknya, lebih senang orang berdosa binasa. Kemungkinan yang kedua, kita suka cari aman dibalik anugerah keselamatan yang sudah dinikmati. Kedua kemungkinan di atas, persis seperti yang dialami oleh Yunus. Ketika Allah mengutus dia untuk menyerukan kabar pertobatan kepada bangsa Niniwe. Namun yang Yunus lakukan, dia lari dari tanggung jawab sebagai penyambung lidah Allah. Yunus lari dari tanggung jawabnya, bahkan memberontak kepada Allah. Karena dia melihat bangsa Niniwe adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang kejam, yang tidak layak diampuni. Yunus tidak terima bahwa orang-orang seperti itu dikasihi dan diampuni oleh Allah. Namun menarik kalau kita membaca cerita selanjutnya. Allah tetap mendesak Yunus untuk menyampaikan apa yang ada di hatinya. Dan pada akhirnya, Yunus pun pergi dengan terpaksa memberitakan seruan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Jadi, kita tidak bisa lari dari tanggung jawab. Bahkan Tuhan akan memaksa kita untuk melakukan tanggung jawab kita. Karena keselamatan manusia berdosa tidak bisa ditawar-tawar. Dalam Yunus 4, ayat yang ke-11, jadi sebuah pelajaran penting buat kita semua. Bahwa Allah sangat mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang kita anggap berdosa tidak layak mengalami kasih Allah dan Allah menghendaki pertobatan. Sebab pertobatan orang berdosa adalah sukacita terbesar dari hatinya Allah yang penuh belas kasihan. Dan kita diajak untuk menjadi salah satu orang yang menikmati sukacita Allah. Apakah kita mau? Jika ya, ambil bagian dalam pelayanan. Melayani di gereja, di komunitas rohani, melayani di tempat kerja, di mana kita bekerja. Melayani orang-orang lain secara personal. Dan pastikan setiap kita sangat bersukacita jika satu teman kita yang belum didekatkan di hatinya Tuhan, mendekat dengan hatinya dan hidup benar di depan Tuhan. God bless. Kita bersyukur dan kita mengingat kembali. Hanya kau Tuhan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kau Tuhan di hidupku. Engkau lah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserahnya kepadamu. Yesus kalah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan pujisatmu. Kau yang berkuasa. sanggup untuk melakukan pujisatmu di hidupku. Hanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Caramu menyucikan. Pulihkan hatiku. Tuhan. Ku nyatakan kau lah segalanya. Kau lah sumber pengharapan. Engkau lah sumber pengharapan. Rasamu sanggup menyembuhkan. Amin Tuhan. Jiwaku pun berserah. Hanya kepadamu. Yesus kalah segalanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu nyatakan. Karena salibu ku hidup. Karena salibu ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan pujisatmu. Di hidup. Karena salibu ku hidup. Karena salibu ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan pujisatku. Di hidup ku. Sekali lagi Bapak Ibu nyatakan. Engkau lah sumber pengharapan. Engkau lah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Kami berserah Tuhan. Jiwaku pun berserah. Hanya kepadamu. Yesus kau lah segalanya. Mari nyanyikan bersama-sama. Kami bersama-sama. Karena salibu ku hidup. Karena salibu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan pujisatku. Bujisatku. Karena salibu ku hidup. Karena salibu ku hidup. Untuk melakukan pujisatku. Bujisatku. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Untuk pengorbananmu Tuhan. Untuk karya salibu Tuhan. Sungguh Tuhan. Sebuah karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Persyukur Tuhan. Persyukur Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki. Yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus. Yesus. Yesus senta. Ku kagumi. Yesus senta. Ku kagumi. Yesus senta. Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk berbakti bersama-sama. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan hati untuk menyambut pascah. Yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengalami kehancuran tubuhnya. Untuk mengakhiri kehancuran hidup kita. Mari kita baca dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini Alkitab jelas mengatakan kepada kita semua. Bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak terkecuali saudara dan saya. Artinya tidak ada orang yang benar di luar Kristus. Kita memerlukan doanya Yesus sebagai jurus selamat kita. Sebab hanya di dalam dia saja kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Saudara-saudara tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang hidupnya sempurna. Yang hidupnya tidak berdosa. Hanya Kristus saja yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Pernah saudara berpikir satu hari saja tidak melakukan kesalahan melalui ucapan kita. Melalui perbuatan kita. Ya seringkali kita tidak sengaja melakukan itu. Tapi itu menandakan bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna. Saudara-saudara kalau kita membaca seluruh Alkitab. Kita akan menemukan bahwa tokoh-tokoh Alkitab pun tidak sempurna. Seperti Abraham, Raja Daud, Nabi Elia, murid-murid Tuhan. Mereka mempunyai cacat dalam hidupnya. Ya Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Tapi pernah berbohong kepada Firaun. Dan mengatakan bahwa Sarai adalah adiknya karena ia takut dibunuh. Raja Daud, seorang raja yang besar. Raja yang dipakai Tuhan dalam hidupnya. Juga jatuh dalam dosa karena perjinahan dengan istri Uria yaitu Petsheba. Bukan itu saja, dia juga merencanakan pembunuhan bagi Uria. Elia, salah satu nabi pada masa kerajaan Israel yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Untuk menunjukkan kuasa Tuhan melawan Nabaal. Tapi pernah mengalami depresi dalam hidupnya. Sampai dia meminta Tuhan, ambil nyawaku. Saudara-saudara, Petrus dalam perjanjian baru. Sebagai murid Tuhan yang mengatakan sangat mencintai Tuhan. Pernah juga menyangkali Tuhan Yesus sampai tiga kali. Saat Tuhan ditangkap dan diadili. Bahkan dalam pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Petrus pun sempat jatuh dalam dosa kemunafikan. Karena pekabaran Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi orang-orang besar di dalam Alkitab pun pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Mengapa Alkitab menuliskan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Bukan untuk melemahkan kita. Bukan untuk menjadi contoh yang tidak baik untuk kita. Tetapi untuk mengingatkan kita semua. Bahwa kita manusia berdosa yang memerlukan Tuhan. Kita manusia berdosa yang memerlukan Tuhan. Karena hanya oleh Kristus saja kita yang berdosa dibenarkan, dikuduskan, diubahkan hidupnya. Dari waktu ke waktu. Kalau ada orang percaya yang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, Tandanya orang itu tidak bertobat. Tandanya orang itu tidak berterima kasih dengan pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, hanya oleh Kristus saja kita dibenarkan. Hidup kita dipulihkan. Karena itu setiap hari kita memerlukan juru selamat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab siapa diri kita? Ya, telah akan diperhadapkan dengan tahta pengadilan Allah. Hanya Kristus yang dapat membebaskan hidup saudara dan saya. Dari hukuman. Karena Kristus telah mati di kayu salib. Untuk menepus dosa saya dan saudara. Dan itulah merupakan kasih karunia Allah. Efesos fasal 5 ayat 1 dan 2 mengatakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita dianjurkan, dinasihati untuk jadi penurut-penurut Allah. Orang yang taat kepada perintah Tuhan. Orang yang selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Kristus sudah mengasih kita semuanya. Rela menyerahkan dirinya untuk menepus saudara dan saya. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita dengan taat sampai mati. Melakukan pengorbanan. Agar kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus sudah menjadi persembahan yang berbau harum bagi Allah. Dan itu merupakan manifestasi kasih yang sempurna. Allah mengendaki kita memanifestasikan kasih dalam hidup kita. Melalui wujud perbuatan iman dan buah roh. Karena itu dalam aksi sosial kita akan menunjukkan iman kekristenan kita. Bagi orang-orang yang ada di luar Tuhan. Supaya mereka juga bisa merasakan kasih Allah dalam hidup kita. Jadi melalui kehidupan ini kita harus terus menghasilkan buah roh. Buah roh itu tidak bisa hanya sekali waktu. Buah roh itu tidak bisa hanya sekedar saja. Kalau kita menanam pohon, kita mengharapkan dari pohon itu buah. Buah yang terus menerus dari pohon itu. Kalau pohon itu sudah tidak berbuah, akhirnya akan kita apakan? Kita tebang. Demikian juga dengan kehidupan Kristen yang tidak mengeluarkan buah-buah roh. Sekali kelak, Tuhan akan datang. Tuhan minta pertanggung jawaban hidup kita. Dan kalau kita tidak bisa mempertanggung jawabkan hidup ini, Tuhan akan menebang hidup kita. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Dan menjadi pribadi yang penuh kasih. Dengan menjadi pribadi yang penuh kasih, kita dapat menunjukkan buah roh kepada orang di sekitar kita. Seperti apa kasih itu? Kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata melalui kehidupan sehari-hari. Dan firman Tuhan mengatakan, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasih lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasih, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu berasal dari Allah. Kita memiliki kasih dari Allah, kita tidak bisa tinggal diam. Kita akan terus berbuat, berbuat dan berbuat kasih kepada sesama kita. Sudara-sudara, mengasih dengan kasih Kristus merupakan gaya hidup pengikut Kristus. Kalau kita bisa mengasih sesama kita dengan kasih Kristus, itulah gaya hidup sebagai pengikut Kristus. Kita harus punya gaya hidup seperti ini. Sehingga hidup kita terus memberkati, memberkati dan menjadi berkat. Teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang kasih. Ada dalam tujuh ucapan terakhir Tuhan Yesus di kayu salib. Yang merupakan ucapan yang mencakup seluruh pengajaran tentang kasih Allah. Kasih yang sulit dipahami. Kasih yang sulit dimengerti secara tuntas. Karena kasih itu terlalu besar dalam pikiran manusia yang terbatas. Tetapi itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang menonton, mengejek dan ingin melihat apakah benar dia anak Allah. Ketika Tuhan Yesus mati di atas salib. Dia mati seolah-olah sebagai manusia yang hina. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mengalami tubuh yang hancur. Supaya kita tidak perlu mengalami kehancuran di dalam tubuh ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengalami ejekan, cemohan, siksaan. Tetapi perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ternyata adalah pernyataan kasih. Ini belum kita alami. Coba kalau kita mengalami ejekan, cemohan. Apa yang keluar dari mulut kita? Umpatan. Rasa tidak puas. Rasa tidak terima. Tetapi itu tidak ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita akan memeriksa. Yang pertama, pernyataan kasih yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yaitu memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan. Kalau saudara baca dalam Lukas 23-34 dikatakan, Ya Bapak, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, bagaimana reaksi kita? Bila kita melihat atau kita mengalami seseorang yang menyakiti kita. Menghina kita. Tidak jujur. Menipu. Tidak berterima kasih kepada kita. Mungkin bila kita mengalami perlakuan seperti itu. Sebagai manusia, kita ingin membalas. Kita ingin membalas. Kita ingin memukul balik. Kita ingin menghina balik. Bahkan mungkin kita akan melakukan yang lebih jahat. Supaya orang itu bisa merasakan sakit yang lebih hebat. Tetapi, bagaimana jika kita sudah terbiasa untuk mengasihi dan mengampuni. Bagaimana jika kita sudah terbiasa untuk mengasihi dan mengampuni. Hubungan dengan orang yang menyakitkan, merugikan, itu akan berubah. Tidak ada pembalasan. Dan di sini kita belajar untuk membiasakan diri. Untuk mengasihi dan mengampuni. Kita belum mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi kita harus belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia tergantung di kayu salib? Para pemuka agama menghina Tuhan Yesus. Menantang Tuhan Yesus untuk membuktikan dirinya adalah Mesias. Yaitu dengan cara menurunkan dirinya sendiri dari kayu salib. Pasukan Roma tidak hanya menusukan paku di tangan Tuhan Yesus. Tetapi juga menelanjangi dirinya dan mempermalukannya. Bahkan dua penjahat disalib bersama dengan Tuhan Yesus pun mengecek Tuhan Yesus. Dan sangat jahat sekali apa yang dilakukan mereka terhadap Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang mencemooh dan menyalibkan dirinya, Tuhan Yesus hanya berkata, Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ucapan pengampunan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mengajarkan bahwa prinsip pengampunan adalah mengasihi musuh. Mendoakan, mengharapkan pertobatannya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Bukan berarti membiarkan dia untuk terus hidup dan terus menjalankan hidup yang penuh dengan dosa. Tetapi menyadarkan supaya orang itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ucapan pengampunan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bukan supaya orang-orang yang didoakan diampuni tanpa pertobatan. Tapi supaya mereka diampuni melalui pertobatan. Mendoakan dan mengharapkan pertobatan orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita. Itulah pengampunan yang sesungguhnya. Doa Tuhan Yesus di tengah-tengah ejekan orang-orang yang menyalibkannya. Merupakan ungkapan kasih yang tak berbatas. Pengampunan. Hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyatakan kasihnya dengan memberikan pengampunan. Yang kedua, Tuhan tidak hanya memberikan pengampunan. Tapi Tuhan juga menjamin keselamatan. Lukas 23 dan 43 mengatakan. Sesungguhnya hari ini juga. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Alkitab menceritakan bahwa salah seorang penjahat itu menghojat Tuhan Yesus. Dengan mengatakan. Bukankah engkau mengatakan bahwa dirimu adalah Mesias? Mengapa engkau juga disalib? Selamatkan dirimu dan buktikan bahwa engkau adalah Mesias. Mungkin penjahat ini sudah diliputi oleh kebencian yang luar biasa. Dan dalam hatinya tidak ada penyesalan. Sehingga dia berani menantang Tuhan Yesus. Tetapi penjahat yang kedua sadar bahwa ia memang salah. Ditangkap dan dihukum mati karena kesalahannya. Oleh karena itu penjahat kedua itu menegur penjahat pertama. Karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bukan dihukum karena kesalahannya. Penjahat kedua ini tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Sehingga ia mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa. Bagi seorang penjahat bahkan bagi seorang manusia biasa sekalipun. Penjahat ini mengatakan. Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Suatu permohonan doa yang disertai dengan iman yang sanggup menggerakkan hati Tuhan. Secara tidak langsung itu merupakan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Penjahat yang kedua ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Karena itu dia mempertaruhkan harapannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sudara-sudara, Tuhan mengenal hati manusia. Apakah dia sungguh-sungguh percaya dan benar-benar ingin diselamatkan. Sebagai pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Sekali untuk selamanya dia akan menerima anugerah pengampunan dosa. Dan roh kudus diberikan untuk kita bisa tinggal tetap di dalam Tuhan. Dan kita memiliki tanda kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Yang dilakukan oleh penjahat yang kedua ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Dan itu diucapkan dengan mulutnya sendiri. Dan Tuhan Yesus menjamin orang berdosa yang bertobat dan percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Seluan jaminan kepastian keselamatan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus merupakan bentuk kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Yang ketiga Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli terhadap penderitaan umat yang dikasihnya. Kepedulian dan kasihnya terhadap keluarga dinyatakan di atas salib. Sudah mau menghadapi kematian tapi Tuhan Yesus masih punya kepedulian kepada sesama dan juga kepada keluarganya. Yohanes 19 ayat 26-27 mengatakan ketika Tuhan Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihnya di sampingnya. Tuhan Yesus berkata, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Pada saat Tuhan Yesus menghadapi salib, ibu dan murid-murid Tuhan ada di sekitarnya. Menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, menyaksikan luka yang ada di kepalanya, luka yang ada di tangan, di kaki saat disalib. Secara jasmania tentunya sebagai seorang ibu dan sebagai murid yang juga merupakan sahabat Tuhan melihat itu. Dia melihat tidak mampu mengalami penderitaan yang besar yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh ibunya, sehingga Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, inilah anakmu dengan menunjuk pada murid-murid Tuhan. Dengan tujuan untuk memberi dorongan kepada sang ibu agar kuat menghadapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus harus menerima penderitaan itu untuk menyelamatkan manusia. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan Alkitab mengatakan, mulai saat itu Yohanes menerima Maria, ibu Yesus di rumahnya. Ini menunjukkan Tuhan Yesus memiliki rasa sayang yang begitu besar kepada ibunya. Walaupun pada saat itu dia sedang menerita tekanan batin yang begitu mendalam, tetapi dia masih memikirkan keluarga, orang tua, sahabat-sahabatnya. Pelajaran ini mengajarkan kepada kita semua, agar kita peduli terhadap keluarga yang kita miliki. Kapan kepedulian itu harus dilakukan? Sampai pada akhir hidup kita. Perintah untuk menghormati orang tua, bukan hanya ditujukan pada saat kita nyaman, orang tua kita nyaman, tapi khususnya ketika orang tua sudah lanjut usia, merawat orang tua sampai pada akhir hidupnya. Kegagalan melakukan kewajiban ini merupakan aib bagi orang tua terhadap masyarakat. Karena apa? Karena dia sudah gagal sebagai orang tua mendidik anak-anaknya. Karena itu orang tua, orang tua, marilah kita mau berikan teladan yang terbaik untuk anak-anak kita. Supaya mereka bisa mencontoh kehidupan kita. Bagaimana rasa hormat kita kepada orang tua kita. Sehingga anak-anak kita juga bisa memiliki rasa hormat terhadap orang tuanya. Tuhan Yesus melakukan yang terbaik dengan memenuhi tugas mulia saat dia tidak berdaya di kayu salib. Dan harta terakhir yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu pakaiannya. Pakaiannya itu dilucuti, dibagi-bagi kepada semua para prajurit melalui undian. Dan di tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa ibunya tetap mendapatkan penghormatan dan perlindungan. Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid yang dikasih untuk menggantikan posisinya. Dari sikap ini kita belajar bahwa kewajiban terhadap orang tua tidak boleh diabaikan. Tidak boleh dilupakan. Tidak peduli bagaimana keadaan kita. Mengalami kekurangan secara ekonomi bukan merupakan alasan untuk tidak bisa melakukan tugas mulia terhadap orang tua. Karena persoalannya bukan apa yang kita miliki, tetapi apakah kita peduli terhadap orang tua kita. Kalau kita peduli, kita akan selalu mencari dan memiliki sesuatu untuk dapat kita bagikan kepada orang tua kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat melakukan yang terbaik bagi orang tua kita? Kalau kita masih memiliki orang tua, perhatikan. Perhatikan sebagai anak-anak. Dia yang sudah melahirkan, berjuang, membesarkan, memberikan pendidikan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang berhasil. Kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan perintah Tuhan. Yaitu mengasih keluarga lebih dahulu sebelum kita mengasih orang lain. Haleluya. Kita harus memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani anggota keluarga kita. Jangan kita menjadi anak yang terus menyusahkan orang tua. Dari kecil menyusahkan sampai besar sudah menikah tetap menyusahkan orang tua. Kita harus belajar menghargai semua pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua. Yang keempat. Yang keempat ini Tuhan Yesus mengalami penderitaan rohani. Mengalami penderitaan rohani yang besar. Dikatakan pada jam tiga berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring. Eloi, olewi, lama sabah tani. Artinya, alahku, alahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan penderitaan rohani yang hebat. Yang dialami oleh Tuhan Yesus. Berpisah dengan orang yang kita kasih. Sangat menyedihkan dan menyakitkan. Kalau saudara pernah mengalami perpisahan ini, saudara bisa merasakan begitu sakitnya. Bila orang itu pergi secara tiba-tiba, padahal kita sudah hidup bersama berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba harus berpisah untuk selamanya. Dan semua ini terjadi keterpisahan di dalam kevanaan. Kita dipersatukan di bumi. Kita juga dipisahkan di bumi. Hari-hari ini Soteria juga mengalami satu kesedihan. Dulu ada staf Soteria di sini, namanya Pak Valentino. Dia tugas praktek di Purwokerta untuk dua tahun, kalau tidak salah. Lalu ditugaskan oleh sekolahnya ke Lombok. dia menikah dan lama dia tidak mendapatkan momongan. Dia merindukan mendapatkan momongan. Dan akhirnya Tuhan memberikan, memberkati dan memberikan momongan pada bulan Desember tahun lalu. Tetapi dia hanya sempat berhidup bersama dengan anak ini selama empat bulan. Lalu Tuhan memanggil anak ini kembali ke rumah Bapak. Saya telpon kepada dia, lalu dia mengatakan, doakan saya Tante, hati saya merasa sakit sekali. Saya merasakan sakit yang berat, karena saya belum siap ditinggalkan oleh anak yang saya dambakan. Perpisahan yang menyakitkan. Saya katakan, perpisahan memang menyakitkan, tapi Tuhan akan menggantikan damai sejahtera dalam hidupmu. Minggu lalu, ada juga salah satu alumnus Soteria, Yohanis Padabain, juga dipanggil Tuhan dengan mendadak. Usianya baru 39 tahun. Saudara-saudara, dan saya telpon pada istrinya, saya mengatakan, kamu harus kuat, Yuliana. Dia menangis, dia telpon saya balik, sampai hampir satu jam. Ya, tangis-tangisan terus dia. Nah, lalu saya katakan, memang semua ini masih sakit untuk kamu. Tapi, ingat, Tuhan Yesus di salib itu lebih sakit. Dia harus meninggalkan semuanya. Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan pelayanannya. Dan itu sangat sakit, bagi Tuhan Yesus. Bagi ibunya, bagi murid-muridnya. Tapi, itu dijalani. Supaya apa? Supaya bisa memberkati orang lain. Saudara-saudara, perpisahan memang membuat kita sedih. Perpisahan memang membuat kita sedih. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, merupakan penderitaan yang hebat. Sehingga Tuhan Yesus berseru, dan merasa seperti ditinggalkan oleh Bapak di surga. Kasih membuat Tuhan Yesus rela melakukan pengorbanan yang besar. Kasih Tuhan kepada umat manusia. Dia rela mengalami penderitaan yang hebat. Bukan karena kasih, tak ada pengorbanan yang begitu besar. Hanya oleh karena kasih, kita sanggup melakukan pengorbanan besar. Haleluya. Yang kelima, ucapan Tuhan Yesus ini merupakan satu-satunya ucapan yang berhubungan dengan kesakitan jasmani. Tuhan bukan hanya mengalami kesakitan rohani, tapi Tuhan juga mengalami kesakitan jasmani. Apa yang dikatakan, aku haus. Bisa saudara bayangkan, kalau kita mengalami kehausan, kita merasa tersiksa. Kepingin minum, gak bisa minum. Saudara-saudara, yang Tuhan Yesus ucapkan dari atas salib, aku haus. Rasa haus, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini, menyatakan bahwa dia benar-benar manusia, yang masih bisa merasakan kehausan. Tuhan Yesus sebetulnya dikatakan sebagai sumber air hidup. Tetapi ternyata, dia masih bisa mengalami kehausan. Tuhan Yesus dengan kasihnya, rela menderita kehausan, demi saudara dan saya. Kita ingat, kisah Lazarus dan orang kaya, mereka sama-sama meninggal. Tetapi pengalaman hidup setelah kematian, membuat lain. Orang kaya merasa kehausan di neraka, dan minta agar Lazarus, meneteskan sedikit air, untuk menghilangkan kehausannya. Ini merupakan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mengalami kehausan, agar kita semua terselamatkan, dan tidak perlu mengalami kehausan lagi. Hidup manusia, memang penuh dengan kehausan. Hidup manusia, penuh dengan ketidakpuasan. Karena itu, kita harus memenuhi kehausan jiwa kita. Dengan apa? Dengan hadirat Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dengan melakukan kehendak Tuhan, baru hidup ini akan dipuaskan. Jangan merasa haus akan halal jasmani, materi, kesenangan hidup, itu hanya bersifat sementara. Tetapi puaskan, dagang hidup saudara dan saya, dengan hadirat Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan kasih Tuhan, itu akan melingkupi, seluruh kehidupan kita. Sehingga kita mendapatkan kepuasan. Yang keenam, perkataan Tuhan Yesus di atas salib, merupakan teriakan kemenangan. Sudah selesai. Sudah selesai. Bukan teriakan kekalahan, tetapi teriakan kemenangan. Ketaatannya kepada Bapak, dan kehendak Bapak, hingga akhir hidupnya, menandakan kasihnya yang begitu besar, bagi manusia. Kasih yang taat sampai mati. Sudah selesai. Menyatakan tentang kasih Allah, apa yang dikerjakan Tuhan, sampai akhir hidupnya, sudah diselesaikan. Tuhan Yesus sepenuhnya, telah menyelesaikan tugasnya, dengan sempurna. Dan dampak dari apa yang Tuhan Yesus selesaikan itu, berlangsung terus sampai saat ini. Sudah selesai. Karya keselamatan, yang Tuhan kerjakan, sudah diselesaikan. Sampai akhirnya mendatangkan kemuliaan. Kematian Tuhan Yesus, mengenapi misi penyelamatannya. Dia mengenapi segalanya. Rela meninggalkan surga dan tahta kemuliaan, untuk datang ke dunia, dengan menunjukkan kasih, dan tujuan misi penyelamatan, untuk kita semuanya. Dan ucapan yang terakhir, Tuhan Yesus adalah, Ya Bapak, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ucapan penyerahan. Penyerahan diri. Sesudah Tuhan berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Ucapan Tuhan Yesus di atas salib, merupakan seruan penyerahan diri kepada Allah. Apa yang termahal dari hidup seseorang? Yaitu nyawanya. Itulah yang diserahkan oleh Tuhan Yesus, untuk saudara dan saya. Kita tidak pernah menyerahkan nyawa kita, untuk orang lain. Kita menjaga benar-benar, supaya nyawa kita tidak disakiti. Tidak diambil oleh orang jahat. Tetapi Tuhan Yesus, dia tidak menyayangkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya, untuk saudara dan saya. Kasih yang besar, telah Tuhan memberikan, membuat Tuhan Yesus memberikan nyawanya, untuk keselamatan kita semua. Kerelaan Tuhan Yesus memberikan nyawanya, merupakan rancangan Allah, walaupun sangat menakutkan dan mengerikan. Tapi Tuhan Yesus rela melakukan semuanya itu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Hanya kau, Tuhan di hidupku. Hanya kau, Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucakan, kulitkan hatimu. Ku nyatakan kau lah segalanya. Engkau lah sumber pengharapan. Kuasa mu sanggup menyembuhkan. Jilaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kau lah segalanya. Karena salibu ku hidup. Karena salibu ku menang. Engkau yang terpaksa. Engkau yang terpaksa. Sanggup untuk melakukan pujisatmu. Karena salibu ku hidup. Karena salibu ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup melakukan pujisatmu di hidupku. Karena salibu ku hidup. Karena salibu ku menang. Karena salibu ku hidup. Karena salibu ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan pujisan. pujisatmu. Karena salibu ku menang. Sanggup untuk melakukan pujisatmu di hidupku. Sanggup untuk melakukan pujisatmu di hidupku. Dan menjamin keselamatan. Dan menjamin keselamatan untuk kita semuanya. Pengorbanan Tuhan membuat kami mengalami pemulihan hidup. Salib Tuhan. Salib Tuhan sudah membuat kami memiliki hidup yang berkemenangan. Tuhan. Kami ingin mempraktekan apa yang telah Tuhan ajarkan. Melalui kehidupan kami ini. Beri kami kemampuan. Beri kami kesempatan. Untuk menyatakan kasih Tuhan. Bagi sesama dan juga bagi keluarga kami. Sekarang Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengenang pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Yang telah Tuhan lakukan tanpa keluhan. Demi keselamatan kami semuanya. Kuduskan hidup ini Tuhan. Agar kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti ini bersama-sama. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bekankah roti yang kita pecah-pecahkan. Adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amen. Kita makan roti ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini. Dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Betapa agung pengorbanan yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Kehidupan baru Tuhan berikan bagi kami. Hidup kami dikuduskan. Dan engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Sekarang Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Sertai selalu dan berkati. Apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan juga mencukupkan. Pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan juga memberkati. Agar kami tidak mengalami kekurangan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang kami berikan bagi Tuhan. Untuk keperluan pasca. Untuk keperluan sosial di sekitar gereja ini. Dan kami menyerahkan juga semua persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati. Dan Tuhan akan mencukupkan semuanya. Sudara-sudara kita menadahkan tangan kita. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapak. Allah anak dan Allah roh kudus. Menyertai saudara kembali ke rumah masing-masing. Selalu memberikan kemenangan. Agar kita bisa menyatakan kasih kepada sesama kita. Mulai hari ini. Sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Lewis untuk rendungan firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kami semua di hari Jumat Agung ini. Semoga Ibu Pendeta Lewis senantiasi diberi kesehatan, hikmat, dan penyertaan Tuhan selalu. Kepada semua rekan-rekan tim Yesus Purkerto, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Selamat sehat dan kompak selalu. Dan untuk informasi, akan ada pelayanan pasca secara onsite di gereja pada hari Minggu tanggal 17 April, yaitu jam 7 pagi dan jam 4 sore. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan Bapak Ibu bisa langsung mendaftar kepada rekan saya yang ada di gereja karena masih tetap dengan jumlah yang terbatas untuk menjaga protokol kesehatan dan mendukung pemerintah dalam menekan angka kenaikan COVID-19. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan mudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Bertemu dengan rekan saya di gereja atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekan gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, mari terlepati protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah. Silahkan pakai sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Kuan Yesus memberkati. Karena salibu ku hidup, karena salibu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan puji satu. Karena salibu ku hidup, karena salibu ku menang. Kau yang berkuasa sanggup untuk melakukan puji satu di hidupku. Terima kasih Tuhan, untuk pengorbananmu Tuhan, untuk karya salibu Tuhan. Sungguh Tuhan, sebuah karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan.